Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial Ya teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi yang bagus Ini sebenarnya belum pernah ada yang membahas dan saya juga belum pernah bahas ya Karena ini kebetulan saya tidak melihat komentar hari ini Jadi saya akan membahas pengalaman pribadi atau sebuah trik rahasia Yang bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman Karena ini sudah saya praktekkan sendiri, jadi bukan hayalan atau teori belaka ya Sudah saya praktekkan, nanti saya ada contohnya teman-teman Ini buat teman-teman yang belum monet bisa menghasilkan jam tayang dengan cepat Dan bahkan bisa menghasilkan uang dengan banyak Bisa, jadi teman-teman tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham Buat yang sudah monet bisa menghasilkan iklan dari Edson dan penghasilan tambahan Dan sasarannya ini adalah penonton aktif alami Bukan penonton yang teman-teman ajak gotong royong bukan ya Apalagi teman-teman yang gotong royong atau support sub cuma nonton satu video Percayalah semakin banyak dilakukan Itu semakin mengacak rekomendasi Makanya teman-teman usahakan kalau support sub pakai 131 Saya dari awal nge-youtube gak pernah main support sub nonton cuma satu video Like, comment, lonceng tidak pernah Kalau saya mending dapat satu yang penting 131 Daripada dapat seribu yang nonton satu video like, komen, lonceng Karena itu akan semakin merusak dan semakin mengacak rekomendasi Support sub 131 itu lebih bagus daripada penonton alami Penonton alami itu adalah penonton aktif Dan rekomendasinya tidak tertarget ya Kadang kita dapat rekomendasi yang tertarget kadang enggak Tapi dengan support sub 131 atau gotong royong 131 Kita akan mendapatkan target penonton yang sedikit Yang penting intinya dapat target penonton yang tepat Kalau belum paham penjelasan support sub 131 Teman-teman sudah ada penjelasannya di video sebelumnya Teman-teman tinggal ketik saja pasti ada ya Support sub 131 Itu bisa menghasilkan penonton alami dan penonton yang tertarget Kalau mau lebih bagus ya 232 atau 333 Memang cara ini lebih sedikit ribet ya Tapi bisa mengarahkan ke target penonton yang tepat Kalau support sub cuma nonton satu video bisa mengacak rekomendasi Karena channel anda akan terkait dengan channel kecil yang belum punya penonton Karena tidak audio plus dengan channel besar Intinya seperti itu ya Nah teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman pribadi saya atau sebuah rahasia ya Bagaimana caranya kita mendapat jam tayang tanpa sebar link Tapi bisa menambah jam tayang dan mendapatkan penonton alami Penonton alami inilah yang bisa mendapatkan Yang bisa menghasilkan rekomendasi yang bagus ya Apalagi ya penontonnya memang Menonton yang berkaitan dengan video kita sebelumnya Tentunya lebih bagus lagi Nah teman-teman ini saya akan Bagikan pengalaman pribadi ya Ini begini channel teman-teman Ini saya punya facebook ya ini langsung saja Jadi ini bukan sebar link ya Ini facebook saya namanya Yan ya Facebook khusus service api Dan ini teman-teman bisa lihat Ini saya pasang iklannya Teman-teman bisa lihat marketplace Nah ini iklan saya teman-teman bisa lihat ya Ada 141 iklan Tadi saya banyak masang iklan ya Nah ini adalah iklan khusus service api ini Lihat ganti housing iPhone X Max 11 Pro Max Nah ini adalah bisnis saya Atau pekerjaan saya Atau usaha saya Terus apa hubungannya dengan Youtube Nah kita buka sekarang iklan yang saya buat ini teman-teman Nah ini kita edit ya Kita edit biar tahu rincian iklan yang saya buat Nah ini ya ganti housing iPhone X Ganti housing itu seperti ini ya Ini iPhone XR diubah menjadi bentuk 14 Bisa itu namanya ganti housing Supaya tidak ada pertanyaan lagi Nah ini ya Yuk yang mau ubah iPhone X X Max Jadi 14 Pro Max Atau bisa hubungi kami Info selengkapnya hubungi Youtube Wayan Putra Service HP Teman-teman bisa lihat ya Youtube Ini Youtube sengaja gak saya tulis E ya Karena di Facebook takutnya Kalau kita nulis kata-kata Youtube kan beda platform ya Jadi E nya saya kurangin Nanti teman-teman bisa baca nih Info selengkapnya Cek Youtube Wayan Putra Service HP Jadi yang mereka mau lihat hasil ganti housing itu Mereka bisa melihat Youtube saya Ini yang pertama ya Poin yang pertama Jadi saya masang iklan itu ada Youtube saya Yang berhubungan tentunya Buat teman-teman yang jual tanaman Bisa mengiklankan Tanaman Anda di Facebook Marketplace Jadi sangat gampang ini ya Khusus jual beli ya Ini Marketplace namanya Jadi jual beli HP Ya Saya kayak tadi Saya service HP ganti housing Saya iklan Saya masang iklan di Facebook Setiap ada yang melihat iklan kita Dia akan membaca iklan kita Dan ada channel Youtube Jadi pertama itu ya Yang penting kita buat Konten yang Yang berhubungan dengan usaha ini teman-teman Jadi Ketika mereka Nggak nonton video Youtube Kita mendapatkan hasil jasa dari Hasil dari Apa namanya Hasil dari Facebook Marketplace Yang kedua Youtube kita bisa Ini kalau tidak percaya teman-teman ini ya Ini Messenger saya pribadi ya Ini ada Messenger misalnya Beli ganti Itu ganti housing Banyak Namun Apa namanya Housing belakang saja Ada contoh housingnya Lebih jelasnya Cek Youtube Wayan Putra Service HP Yang Messenger Saya kasih penjelasan Mereka ini tidak kasih liang Mereka akan tentunya Nantinya akan membuka Aplikasi Youtube Secara langsung Ini adalah konsumen Mereka tidak nge-Youtube Otomatis ini adalah Penonton alami Jadi mereka akan melihat Channel Youtube saya Melalui Apa namanya Melalui aplikasi Youtube nya nanti ya Jadi bukan sebar link Ini bukan sebar link Itu ya Sudah paham ya Nah setelah Mereka melihat Channel Youtube Tentunya kita akan dapat Jam tayang Bagi teman-teman yang sudah monet Ya tentunya dapat Adson Yang kedua Kita dapat hasil Dari sini juga Dari masang iklan ya Jadi ini satu kerjaan Hasilnya bisa banyak Nah di channel Youtube Juga ada penjelasannya Ini nama channelnya Ini adalah channel Namanya Wayan Putra Service HP Tentunya Jadi ini benar-benar Pengalaman pribadi ya Ini sudah 7 bulan Sebelumnya tidak upload video Teman-teman Tapi penontonnya selalu ada Karena saya masang iklan Nah ini baru 3 jam ya upload Sebelumnya 7 bulan 7,5 bulan Baru 3 jam Saya kadang-kadang kan upload video short Jadi ini video panjang 7 bulan tidak upload video Tentu penontonnya masih ada Karena saya masang iklan Dan penghasilan ada Biar tidak salah ya Ini Seperti ini Biar tidak dibilang Apa namanya Dibilang ngomong doang ya Penghasilannya ada teman-teman Ini sempat saya tidak masang iklan ya Penghasilannya 52 dolar Kemarin saya masang-masang iklan lagi Ditambah video short Ya seharusnya kan turun ya Dari sebelumnya kan 68, 56, 52 akan turun terus Karena channel Tidak upload video itu Pasti akan penghasilannya akan turun Ini sekarang sudah mulai naik ya Nah ini bulan ini kan baru sebentar ya Karena ini bulan April kan baru sebentar Wajar 39 Tapi ini pasti naik ya Karena ya belum tutup bulan Sudah 39 ya Ini bulan kemarin dapat 67 dolar Sekitar 1 jutaan ya Ya Jadi walaupun tidak banyak Tapi Channel ini juga Kalau mereka nonton secara langsung Ini membahas semua tentang Saya jualan Ini ya Ganti housing Service HP Jualan produk semua Ya Ini kebetulan memang Apple kan belum resmi di Indonesia Tapi kalau Apple udah resmi di Indonesia Channel ini saya tutup ya Ya itulah Kebetulan kita memanfaatkan Dan saya akan ngikut di Apple ya Service HP pun akan ngikut aturan mereka Jadi saya akan bergabung Kalau Sekarang kan aman ya Indonesia belum ada Toko Apple resmi Jadi Saya buat konten ya Tentang membahas service iPhone Modif-modif iPhone Ya jadi saya Saya buka video ini ya Sudah ada nomor telepon saya disini Jadi orang luar yang mau lihat Dan channel ini sering mendapatkan Konsumen dari Service HP di Medela ada orang dari Jakarta Itu kemarin ada ya Nah ini saya pasang nomor HP ya Disini ya Nah ini udah ada nomor HPnya Jadi saya pasang nomor HP sedikit Seperti ini supaya Ini agak samar tulisannya ya Supaya Katanya masang nomor HP sekarang Ada masalah Tapi Semua video saya ini ada nomor HPnya Karena tujuan saya memang menghasilkan Servicean Makanya saya Kalau mau Servicean saya lagi sepi Saya pasang iklan di Facebook Tentunya mencantumkan nama channel Youtube Nah jadi intinya buat teman-teman Jadi ini bukan masalah service HP Buat teman-teman punya usaha lain Punya toko Teman-teman bisa Iklankan di Facebook Dan Cantumkan nama channel Anda Jadi bisa kejar jam tayang Bisa mendapat penonton alami Bisa mendapat hasil tambahan Nah ketika mungkin mereka menonton video service HP Kadang-kadang mereka nonton Youtube Dapat pelanggan service HP Kadang-kadang Saya pasang iklan di Facebook Dapat Iklan di Youtube juga Karena ini channel yang udah monet Yang belum monet Dapat jam tayang Dan dapat penonton alami Yang sudah monet Bisa dapat hasil iklan Tentunya dapat Dapat penghasilan tambahan Jadi udah dibilang mungkin channelnya kecil gak Ya Tapi ini penghasilannya lebih teman-teman Karena kita mendapat service HP itu Langsung ya Jadi ini penghasilannya dari service HP kebanyakan Di AdSense mungkin gak dapat Gak dapat banyak ya Mungkin dapat sejutaan Rp.800.000 sebulan Tapi Ya Saya jelaskan tadi Hampir 7 bulan Eh 7 bulan lebih gak upload video panjang Tapi gajinya tetap ada Walaupun sedikit Walaupun turun terus Nah setelah saya upload video shot Kan penghasilannya naik ya Jadi video shot juga mempengaruhi penghasilan Meskipun penghasilan video shot itu gak banyak Ketika mereka menonton video shot kita Terus akan mengeklik beranda kita Kita akan mendapatkan iklan Lebih banyak ya Jadi penghasilan Tambahan juga seperti ini ya Ini sebelumnya memang Saya gak upload video selama hampir Kurang lebih 6 bulan Turun penghasilan Dan jadi 52 56 Turun-turun Setelah saya upload video shot Naik lagi Ini baru tadi saya upload video Terpaksa saya upload video tadi 3 jam yang lalu ya Jadi ini bukti Jadi seperti inilah caranya teman-teman Yang buat membangun channel Teman-teman bisa Ini dipakai buat Cara ngejar jam tayang tambahan Jadi teman-teman Ya tentunya buat kontennya ya Sesuai dengan skill Dengan hobi Atau dengan usaha Atau pekerjaan Ini bisa dilakukan Jadi tetap harus konten original ya Jadi buat teman-teman yang jual tanaman Atau buka toko Atau jual tas Atau semacamnya Bisa promosikan di Facebook Plus Isi nama channel Youtube Nah kira-kira seperti itu Pembahasan kali ini Ini dari pengalaman pribadi saya Teman-teman Dan ini Saya dapat Customer service HP Cukup lumayan Satu bulan itu Ya intinya Pemasukannya ya jutaan Intinya tambahan ya Dari Udah dari gaji Youtube Terus kita dapat Dari konsumen service HP Nah kira-kira Seperti itu saja Pembahasannya Cara Cara kejar jam tayang Plus dapat untung Plus dapat penonton alami Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton